Siap pemirsa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jambi meminta agar pemerintah Kota Jambi dan stakeholder terkait untuk mengatasi persoalan kasus perdagangan orang yang terjadi di Kota Jambi. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jambi penyoroti terkait adanya kasus perdagangan orang yang terjadi di Kota Jambi. Anggota DPRD Kota Jambi Ananda Parnas berkatakan bahwa dirinya prihatin akan kasus yang terjadi di Kota Jambi saat ini. Fraksi Partai P3 Kota Jambi ini menyampaikan agar pemerintah Kota Jambi dan stakeholder terkait untuk dapat segera menyelesaikan permasalahan yang ada di Kota Jambi ini. Dirinya juga berharap agar pemerintah turut hadir dalam menyelesaikan permasalahan kasus perdagangan anak di Kota Jambi ini. Dari DPRD Kota Jambi mengucapkan turut prihatin dengan terjadi kasus seperti ini mengingat angkanya sudah cukup banyak 22 orang di Kota Jambi dan kami dari DPRD Kota Jambi meminta untuk aparat tenaga hukum untuk bisa melakukan tindakan dan melakukan penghukuman terhadap tersangkanya. Dan juga meminta sinergisitas dari baik mahu keluarga, pendidikan, dan pemerintah untuk menghalangi agar tidak terjadi kasus tersebut.